Intro San Siro dirobohkan, Inter dan A9 baru bisa pakai stadion baru 8 tahun lagi Sepakat merobohkan stadion San Siro, 2 klub Liga Italia A9 dan Inter Milan Ternyata baru bisa menggunakan stadion baru setelah 8 tahun mendata Kok bisa? A9 dan Inter Milan yang bersayang ketat dalam gelar skudeto Disibukan dengan proyek stadion San Siro baru Namun proyek ini sempat tertunda dalam beberapa tahun terakhir Hingga akhirnya, 2 raksasa kota Milan tersebut kompak mengucapkan selamat tinggal kepada San Siro Mereka sepakat merobohkan stadion yang telah dipakai bersama-sama sejak 1947 ini New San Siro akan dibangun di lokasi yang bersebelahan dengan stadion lama Stadion baru yang mengusung konsep ramah lingkungan awalnya diharapkan rampung 2026 mendatang Namun demikian, pembangunan stadion San Siro baru ini tidak akan berlangsung cepat Mengingat banyaknya kendala birokrasi yang harus dilalui melansir dari Sempre Milan Belum lagi proses pembersihan bekas pembongkaran stadion yang juga bernama Giuseppe Meazza itu Membuat kedua klub enggan terburu-buru menggarap pembangunan Oleh karenanya, A9 dan Inter baru akan memulai proyek senilai 700 juta euro tersebut Pada awal tahun 2024 dengan total durasi 6 tahun Sehingga peresmian stadion San Siro baru akan berlangsung pada 2030 mendatang Itu artinya Inter dan A9 baru bisa menggunakan stadion rumah mereka 8 tahun kemudian Masih dari Sempre Milan, Inter dan A9 juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Kota Milan terkait draft proyek pembangunan San Siro nanti Dewan kemudian mengirimkan proposal proyek tersebut ke Komisi Nasional Untuk debat publik di Milani yang baru akan dimulai pekan debat Menurut dokumen resmi, Milan dan Inter akan mulai membangun pada 2024 Dan kemudian menyiapkan stadion pada 2027 Baru setelah itu San Siro dihancurkan Inter dan A9 sendiri diketahui telah berbagi stadion yang sama sejak 1947 San Siro sendiri awalnya dibuka pada tahun 1926 Karena menggunakan stadion yang sama A9 menamai rumah mereka dengan San Siro Sedangkan Giuseppe Meaza dipakai untuk menyebut rumah Inter Milan Antara calon back terbuang dan penerus Daniel Alves Siapa dipilih A9 gantikan Theo Hernandez? Klub raksasa Liga Italia A9 mengalami nasib sial dengan cederanya back tim Nas Prancis Theo Hernandez Serino Des dan Fude Balotore disiapkan jadi pengganti Pemain tim Nas Prancis Theo Hernandez merupakan pemain terbaik A9 saat ini Dan kerap kali memecah kebuntuan tim dengan permainan hebat dari sayap kiri Namun demikian, A9 kini harus tertimpa nasib sial Usaha eks pemain Real Madrid ini disebut harus menepi karena cedera otak Selepas pertandingan Liga Italia melawan Napoli yang berakhir dengan kekalahan Rosneri Theo Hernandez ternyata mendapat cedera yang membuat fans A9 kesal Seperti dilansir dari Sempre Milan, ada dua pemain yang bisa saja menjadi pengganti Theo Hernandez Terutama dalam pertandingan Liga Italia selanjutnya melawan Empoli Dua pemain ini adalah Fude Balotore dan Serhinodes yang memang menjadi pelapis dari posisi back kiri A9 Fude Balotore memang merupakan pemain pelapis di posisi back kiri Tetapi penampilannya tidak begitu meyakinkan sehingga Sembilan perlu mencari pemain lain Sementara itu Serhinodes yang dipinjam dari Barcelona justru sempat membuat tim asuhan Stefano Pioli Kesulitan saat pertandingan melawan Napoli Serhinodes didatangkan dari Barcelona oleh Paolo Maldini dari Kimasara Guna menggantikan Alessandro Florenzi yang tengah mengalami cedera Kesepakatan dibuat oleh A9 dan Barcelona untuk mendatangkan Serhinodes dengan status pinjaman Dan opsi pembelian seharga 20 juta euro atau setara dengan 300 miliar rupiah Seri A diremehkan Back muda A9 siap lumat Chelsea di Liga Champions Back A9 Pierre Caloulu Menyebut Seri A mulai diremehkan dan berniat untuk menghadapi Chelsea Yang diperkuat Khalidio Calibali di Liga Champions Dilansir dari La Gazeta dello Sport Back A9 Pierre Caloulu Berbicara mana kala ikut dalam pelatih timnas U21 Perancis Banyak detail yang akan membuat perbedaan antara A9 dengan Napoli Kami kehilangan 3 poin Tetapi tidak semua tidak berguna Selalu belajar dari kekalahan Ujar Caloulu Stefano Pioli bilang kepada kami setiap hari musim ini Karena ada banyak kesulitan Detail dalam banyak hal yang akan membuktikan kami layak untuk mempertahankan gelar juara Liga Italia Liga Italia terus menerus diremehkan Di Perancis, orang-orang berpikir untuk menggunakan gaya Katenasio Tetapi gayanya sudah tak lagi sama Semua tim membangun lini belakang menekan ke seluruh lapangan dengan kemampuan tekniknya sangat tinggi Sama dengan kompetisi Ada 6 atau 7 tingkat pertandingan melawan tim lainnya Imbu Caloulu Ketika Maldini memanggil Anda ini sangat spesial Tetapi saya menjadi salah satu orang yang kerap kali mendapat ajaran Maldini selalu disini dan tak pernah overlap dengan jabatan pelatih Ujar Caloulu Maldini meyakinkan saya bagaimana menghadapi penyerang Hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan dengan yang lain Ujar Caloulu Namun demikian, Caloulu kemudian menyebut bahwa A9 sudah siap untuk menghadapi Chelsea di Liga Champions dalam dua pekan mendatang Salah satu penyebabnya adalah karena Rosneria Memiliki divok Origi dan Charles de Cattellier yang mampu menambah kekuatan Origi dan de Cattellier mempunyai kualitas dan pengalaman Pertandingan melawan Chelsea adalah ujian bagus untuk menunjukkan kemampuan kami Sebagai juara Liga Italia Ujar Caloulu Tidak akan mudah memang Tetapi kami bangga karena punya kesempatan menunjukkan A9 di sepak bola Eropa Kata Caloulu Stefano Pioli terlihat ketagihan dengan produk Liga Perancis Hal tersebut berkaitan dengan penampilan PRD Caloulu Yang terus berkembang di Liga Italia bersama AC Milan Pesan Marco Essensio teruntuk Barcelona dan Asomila Siapa cepat dia yang dapat Penggawar Real Madrid Marco Essensio mengirimkan pesan kepada tim peminatnya Dua klub elit Eropa Barcelona dan Asomila Dikabarkan tertarik untuk meminang Marco Essensio pada bursa transfer musim panas mendatang Tentu saja dengan status pemain gratisan pada Juli nanti Marco Essensio menjadi godaan tersendiri bagi Asomila maupun Barcelona Sebagaimana diketahui masa bakti mantan pemain Real Mallorca bersama Real Madrid itu bakal usang setelah akhir musim Meski Essensio tak menutup peluang untuk memperpanjang kontrak Namun dari kubur Real Madrid sendiri belum ada perbincangan mengenai sodoran proposal baru Barcelona dikabarkan siap menampung pemain berusia 26 tahun tersebut Bukan menjadi rahasia lagi jika belakrana sudah naksir Essensio sebelum sang pemain memilih Real Madrid di 8 musim lalu Pun dengan A9 yang bersiap kehilangan Brahim Dias Mereka membutuhkan amunisi baru untuk memberikan saingan kepada Charles de Cattellier Mundo Departivo melaporkan Jorge Mendes Selaku agen dari Essensio sudah menjalin hubungan dengan Barcelona perihal kepindahan kliennya itu Essensio sendiri memilih bungkam ketika disuruh menjatuhkan pilihan antara Barca atau Milan Namun dia memberikan pesan khusus kepada dua tim peminatnya itu Sejujurnya saya belum tahu apakah mereka sudah menghubungi agenku atau belum Namun yang pasti siapa yang cepat mengajukan proposal dengan proyek yang jelas Maka itu bisa saja terjadi kepindahannya Terang Essensio dikutip dari laman ESPN Banyak klub yang dikaitkan dengan KUR Itu normal karena mulai Januari nanti Saya bebas berdiskusi dengan tim manapun Tegas pria yang berstatus sebagai penggawa timnas Spanyol ini Surutan tentu tersaji ketika Essensio tak menutup peluang untuk membelot ke Barcelona Maklum rivalitas yang terjadi antara Barca dengan Real Madrid Membuat kepindahan pemain dari kedua klub itu seakan menjadi hal tabur Namun Essensio tak memilih mengacukan itu Dia sama sekali tak menutup peluangnya untuk bergabung dengan penguasa KEMNO Saya belum memutuskan mengatakan tidak kepada Barca Jujur saja saya belum menjatuhkan pilihan Sambungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!